jadi inilah yang ingin kita luruskan kalau ada yang salah dalam penafsiran ada orang salah dalam penafsiran dengan mengatakan kalau Nabi Ibrahim pernah menyembah ini loh Nabi Ibrahim dari mulai lahir terjaga dari itu semua Nabi Ibrahim hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berbuat kesyirikan karena seluruh Nabi dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa salam beliau-beliau itu ma'asum beliau-beliau itu apa? ma'asum terjaga tidak ada yang pernah berbuat syirik Nabi Ibrahim saja terjaga Nabi Musa saja Nabi Musa meskipun masuk bayinya dalam kerajaan Fir'aun tapi Allah menjaga Nabi Musa bertauhid kepada Allah dan tidak pernah menyembah berhala-berhala orang-orang Mesir dan tidak pernah mau menyembah Fir'aun dan lain sebagainya terjaga semua para Nabi terjaga semua para Nabi Allah yang menjaganya kalau semua para Nabi saja dijaga apalagi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa salam Nabi Muhammad terjaga dari mulai lahir tidak pernah menyembah berhala tidak pernah sesat Nabi Muhammad tidak pernah sesat sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih dan saya ingin meluruskan ini kisah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah bintang Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah bulan Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah matahari mulai dari lahirnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala menyembah Allah di alam muka bumi ini Nabi Ibrahim menyembah Allah bahkan sebelum lahirnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala para Nabi adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala ini perlu diluruskan kepada hadirin lah terus gimana itu dengan ayat yang terdapat dalam surah al-an'am ayat 76 ketika malam telah gelap melihat sebuah bintang berkata bahwasannya ini adalah Tuhanku maka tatkala bintang itu tenggelam dia berkata aku tidak suka kepada yang tenggelam ini bukan berarti Nabi Ibrahim nyembah bintang bukan Nabi Ibrahim nyembah Allah Nabi Ibrahim datang ke Haran dengerin dulu Nabi Ibrahim datang ke Haran setelah dari setelah dari mana Babil di Babil dia sudah membuktikan kok ketauhidannya kepada Allah dihancurkan berhala masyarakat Babil bahkan dia sudah menghadapi bagaimana kelakuan dari orang-orang Babil yang hendak membakarnya hasbunallah wa ni'mal wakil cukup bagi kami Allah Allah sebaik-baik penolong ada apa begitu sampai di Haran Haran lagi pada nyembah bintang orang di Haran lagi pada nyembah bintang Nabi Ibrahim mengungkapin itu untuk nasihatin mereka untuk nasihatin mereka mengajak mereka berpikir berpikir sebagaimana dulu orang Babil dihancurkan itu semua berhala ada satu berhala yang paling gede gak dihancurin palunya dikalungin lagi disitu eh Ibrahim siapa yang hancurin no kali ini orang paling gede no yang hancurin supaya mereka berpikir ini diharan seperti itu karena apa kalau kita baca Quran jangan putus ayat sebelumnya supaya kita gak salah dalam menerjemahkan lihat ayat 75 ini kan ayat 76 tadi kita baca baca ayat berapa ya 75 surat apa dan demikianlah kami perlihat memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi dan kami memperlihatkan agar dia Ibrahim termasuk orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim sudah diperlihatkan Nabi Ibrahim sudah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini orang haram lagi pada nyembah bintang Nabi Ibrahim mau ngajak mereka untuk berfikir bahwa yang ente sembah ini gak benar bukan Tuhan yang ente sembah ini bukan bukan Tuhan jadi ya oh ini Tuhan ya ini Tuhan ya bintang ya eh tiba-tiba ada bulan terus kata Nabi Ibrahim maka dia melihat bulan mulai terbit dia berkata wah ini Tuhan anda gak ikut ente ente kecil-kecil Tuhan yang gede bulan maksud ngajak berfikir Nabi Ibrahim gak pernah nyembah itu sesungguhnya sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepada aku pastilah aku termasuk orang yang sesat maksudnya ini bulan hilang lah terus anda kalau meminta petunjuk gimana ini Tuhan hilang ya kok Tuhan hilang ntar anda meminta petunjuk gimana begitu lah maknal ayah datang matahari oh ini dikasih tahu orang haram mulai mikir ini lebih gede kenapa gak ini aja nanti perintah bulan ini aja ini lebih gede ini terbit itu matahari ini lebih gede dari yang sebelumnya maka kalau matahari itu juga terbenam disitulah Nabi Ibrahim menyampaikan tujuan dakwahnya aku terbebas dari apa yang kalian sekutukan ini 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 wajahtu wajahia lilladhi fataras samawati wal arda hanifa wama anaminal musyrikin sesungguhnya aku hadapkan wajahku hanya kepada siapa kepada yang menciptakan langit langit dan bumi hanifa wama anaminal musyrikin dengan benar dengan agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang yang menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala jadi gak pernah yang namanya Nabi menyembah saling Allah gak pernah dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad alaihima salat wa salam